Saat ini harga minyak goreng di kota Pangalpinang masih mengalami kenaikan. Menurut Kabit Ketahanan Pangan Dinas Pangan Kota Pangalpinang, Yiyi, saat ini harga minyak goreng berdasarkan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok per 29 November 2021. Harga minyak goreng per liter masih berada di angka 20 ribu rupiah. Sebelumnya, harga minyak goreng untuk merek tertentu berada di harga 12 ribu rupiah per liter. Yiyi mengatakan kenaikan harga minyak goreng tersebut cukup signifikan dalam satu bulan terakhir. Menurutnya, hal ini dimungkinkan karena imbas harga Kraut Palem Oil atau CPO yang saat ini sedang naik. Sehingga menurutnya perlu kerjasama dari semua pihak untuk kembali menormalkan harga minyak goreng tersebut. Karena ini sudah hampir satu bulan, harga minyak goreng cukup tinggi 20 ribu per liter. Minyak goreng itu normalnya sekitar 12 ribu per liter untuk merek-merek tertentu. Jadi cukup tinggi kenaikannya. Tapi ini memang karena disebabkan harga CPO ya, minyak Kraut Palem Oil itu naik di pasaran dunia. Saat ini, Yiyi melihat sudah ada upaya dari pemerintah untuk membantu meringankan masyarakat dalam membeli minyak goreng. Salah satunya yakni dengan mengadakan pasar murah. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Blitung, melaporkan.